Intro Hai 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 Jumpa lagi dengan mas mazik Teman teman ya mas mazik yang asli yang ada botaknya Masih di game nembak gratis free Fire Max tentu saja Dan kali ini kita akan ngebahas tentang Trik sepin tentu saja yang sangat mudah Easy peasy ya jadi langsung kita akan Tamatkan saja disini Dengan modal 500 diamond Oke langsung delete dan temusin nih ya Seperti biasanya Oke ini eventnya sudah mulai Ini aku sepin di jam berapa nih 12 lebih dikit ya Ini baru keluar eventnya masih anget nih kalian sentuh ya Masih anget ya kalian cuples cuples ya masih anget ya Oke disini kita modalnya Nanti kita akan top up dulu ya 500 diamond Aja gak usah banyak banyak karena ini aku yakin Ini aku sudah kemarin bilang ya Ini sepinan kayak gini tuh easy peasy Mudah skilly PC Squishy PC teman teman ya Kalian sambil merem aja pasti dapet ya Oke disini diamond ku tinggal segini ya Maklum lah kalian bisa donasi diamond ya IDku 102 811 79 Kalau mau donasi boleh Kalau enggak 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 apa-apa teman 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 Tinggal di lag aja biar ya kalian tambah hoki dan juga nular hokinya nih dari Mas Mazing Biasanya kalau sepinan gini tuh Mas Mazing hoki Ya enggak juga sih ada yang gak hoki tapi rata-rata sebagian besar itu hoki oke Langsung sudah masuk temennya udah bersen top up di Mas Mazing store ya Oke langsung kita akan gasken aja dengan trik 3x1 seperti biasanya Karena spinan kayak gini tuh 3x1 mantep mantul pasti manjur ya Dan kita buang sial dulu disini kalian bisa ikuti atau enggak ya terserah kalian lah ya Oke hiburan saja teman teman ya disini ya Oke disini langsung 1x spin Eh 3x spin 9 diamond 9 diamond ya Dan nanti disusul yang 5x spin itu 1x Nanti kita seling-seling kayak gitu Seperti biasanya ya kan Oke 9x 9 diamond dulu ya 3x ya berarti 18 diamond Eh berapa 27 diamond ya karena 9x3 ya Langsung dapet kah Nah kalau dapet langsung tutup nih kontennya Langsung tamat ya enggak mungkin ya Oke tapi aku yakin kalian pasti bisa dapet di sekitaran Di bawah 10 sepinan lah mungkin lah ya Mungkin ya sebagian besar pasti bisa dapet di sepinan yang segitu ya Karena ini banyak tokennya teman 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 oke Dapet oh enggak ya Oke dapet token 1-1-1 terus enggak apa-apa Oke yang sekarang kita akan hajar dengan yang 5x1 pin atau 39 diamond Ini berisik banget dah Berisik banget ini gerosannya ya Oke dapet panci teman teman ya Eh panci apa token ya Pancinya belum dapet Eh dapet dong Wih Really dude Dapet panci bener loh Terus dapet ininya juga loh Aku dapet ini deadbox Dan kalau enggak salah tadi dapet gerosannya langsung Nah kan Hoki loh 1x spin 39 diamond Langsung dapet langsung tamat ya Udah dibilang kemarin ada yang enggak percaya Itu susah bang Bekala karena 250 token Ya kalau dilihat nominal tokennya memang 250 teman 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 Tapi kalau dilihat dari perhokiannya Atau hitung-hitungan hoki ya Itu lebih mudah ya Apalagi kalau yang ini pake sistem yang kalau udah dapet itu Dikasih token ya Dikasih 10 token Nah itu lebih cepet dapetnya Biasanya sih kayak gitu Karena disini aku enggak dapet 2 kali Yang panci dan deadbox loopback Jadi aku enggak ngerti untuk itu dikasih token efek merah Atau dikasih token 10 kayak gitu ya Aku enggak ngerti sih Kalian bisa komen kalau ada yang dapet double itu Diganti token efek merah Atau token 10 biji Nah kita akan cek dulu disini ya Untuk gerosannya sudah masuk ke vault Oke kita akan langsung pake Banyak yang bilang ini gerosannya enggak menarik ya Tapi memang enggak menarik di level 1 ya Jelas semua senjata evokan itu di level 1 ya Menjijikan ya Enggak bakal menarik ya Yang di level 7 ini sangat-sangat menarik dan OP Ini menurutku sih OP sih Tapi kalau kalian sudah punya skin groza yang OP Yang damage dengan rate of fire Kalian sudah punya Itu yang enggak perlu sepin sih Ya ini cuma buat koleksi dan Untuk event dan juga review konten aja temennya Kalian enggak harus ngikuti mas-masing kok Oke Karena tadi modalnya masih sisa Kita akan pake coba beli disini Yang 500 diamond Dapet berapa token sih Dapet berapa nih Aku dapet disini Oke Dapet 10 kayaknya 10 bisa nih Oh 12 13 malah dapet 13 ya Oke kita habisin disini dulu Karena tadi udah terlanjur top up ya Oke Diamond ku tuh enggak boleh lebih dari 2000 temen-temen Harus di bawah 100 ya Oke Dapet 52 token Dan langsung bisa untuk upgrade ya Ke level 2 lah minimal ini Bisa oke Level 2 minimal bisa ini Oke Karena kalau level 3 itu Biasanya 60-an sih Ya 60-an Kalau enggak salah sih Kalau enggak salah ya Aku jarang upgrade ini sih Oke Itu kalau di level 2 Statnya enggak nambah OP ya Cuma mengurangi yang merah doang Atau yang kecepatan gerak doang Jadi kurang 1 ya Oke Sudah sampai level 2 Dengan modal 500 diamond Oke Seperti itu ya Kalian spinnya ya Masih sisa ding Iya masih sisa ya 500 diamond masih sisa Oke Kalian bisa coba spin Dan semoga saja kalian lihat ketularan hoki dari Mas Majing Dengan cara Klik tombol like-nya Yang sudah nge-like aku jamin hoki Ya enggak jamin sih Semoga hoki lah ya Oke berikutnya kita bahas aja Karena ini kontennya enggak sampai 8 menit ternyata ya Kita isi dengan buff dan nerf karakter yang belum sempat kita bahas kemarin ya Disini Sony-nya untuk yang update besok Itu akan mendapatkan nerf ya Jadi Sony-nya ini di nerf tapi enggak terlalu nerf-nerf banget sih Bukan skillnya diganti ya teman-teman Tapi cuma penambahan HP sementaranya Yang itu dikurangi 50 ya Yang kemarin itu kalau enggak salah 150 shield point ya Jadi setelah mati itu kan dapat nyawa Nyawa cadangan gitu ya Nah yang sekarang kan itu 150 shield point ya Atau yang setelah mati instant itu ya Sekarang atau besok itu akan dikurangi 50 Jadi 100 aja untuk shield HP pointnya selama 3 detik ya Nah seperti itu teman-teman ya Sama sih cuma itu doang yang di nerf ya Jadi sedikit nerf untuk karakter Sony Nah karakter yang dikeluhkan banyak player ya Itu Orion juga akan mendapatkan nerf ya Disini di nerf untuk yang di bagian penyerapan HP-nya Atau saat kalian itu nyerap nyawa musuh ya Yang kemarin atau yang sekarang itu 15 HP Menyedot 15 HP ya Saat kalian berubah menjadi bola-bola cilok Sekarang atau besok itu setelah update akan berubah Cuma menjadi 10 HP aja yang bisa diserap ya Dari jaraknya itu sekitar berapa meter Sekarang kan 5 meter ya Diameter 5 meter itu Bisa terserap 15 HP Kalau yang besok itu berapa ya Bentar kita lihat dulu teman-teman Kita sandingkan aja ya Oke 10 HP sama ya 3 detik 3 detik semua sama Oke yang dikurangi cuma jumlah penyerapannya aja teman-teman Jadi penyerapan untuk nyawa musuh yang kalian serap Saat kalian menggunakan menjadi bola-bola Atau skill aktifnya itu aktif si Orion Itu cuma 10 HP saja Per berapa detik itu ya 3 detik ya Berarti cuma 30 HP doang Gimana nih? Oke berikutnya karakter yang mendapatkan buff Kali ini Homer akan mendapatkan buff Di bagian diameter Atau diameter drone yang dilepaskan teman-teman ya Jadi yang sekarang itu cuma 3 meter diameternya Atau luas dari drone itu Sekarang itu menjadi 4 meter ya Dengan sama untuk stat yang lain itu sama 5 detik dan juga damage-nya itu 25 damage Dan cooldown juga sama 90 detik tidak ada perubahan Cuma untuk diameter drone-nya itu menjadi lebih lebar Dan luas sebesar 4 meter ya teman-teman Oke berikutnya karakter yang mendapatkan buff yaitu Susie Wow Susie langsung di buff ya Di patch besok ya Jadi sekarang atau besok itu dia akan mendapatkan Extra coin gratis di vending mesin Dan juga setiap kill itu gak 100 lagi coin yang didapatkan Tapi 200 coin ya Saat kalian itu berhasil nge-kill Atau temen kalian itu nge-kill musuh yang ditandai ya Dapat 200 Untuk kalian sendiri Tapi kalau temen itu mendapatkan 100 Dan extra 100 di vending machine Oke berikutnya Karakter Kelly ini katanya mendapatkan the rework Tapi sayangnya Disini sayangnya Di advance server ini sendiri Karakter Kelly tidak nampak perubahannya teman-teman Jadi aku kesulitan untuk mendapatkan info Kira-kira skillnya itu di rework menjadi seperti apa Karena disini tidak ada perubahan sama sekali Tapi di bagian foto profilnya Ini ada tulisan rework Atau diubah ya Skillnya itu diperbaiki Tapi disini tidak nampak perbedaan sama sekali Jadi aku kebingungan Ini perubahannya di bagian mana ya Kalau kalian notice atau tau Kelly ini di bagian mana perubahannya Kalian bisa tulis di kolom komentar Seperti biasanya Oke next Karakter yang mendapatkan perubahan skill atau buff Itu Bapak Joseph ya Dimana besok itu skillnya menjadi kebal Dari efek mengganggu Atau marking Atau memperlambat Seperti Homer Pelumpuhan skill seperti A124 Dan juga mendapatkan 10% Peningkatan kecepatan gerak Selama 5 detik ya Mungkin saat ketembak Ini teman-teman maksudnya ya Dan juga cooldownnya itu 60 detik Tapi dia sekali lagi bukan skill aktif ya Skill pasif sama seperti kemarin Dan mungkin pemicunya adalah Terkena tembakan Atau terkena skill aktif dari lawan Menandai mungkin Moko Ataupun Klu Ataupun mungkin Homer Seperti yang aku sebutin tadi ya Jadi itu adalah perubahan skill Atau buff Dari karakter Joseph Yang mungkin akan sangat berguna ya Buat para rusher mungkin ya Seperti kalian Tapi kalau aku sih Aku kan player ngendok Gak guna sih Oke berikutnya karakter yang mendapatkan buff Skill Yaitu Mbak Nikita ya Jadi Nikita itu besok akan mendapatkan skill Yaitu kecepatan reload ya Meningkat sebesar 20% ya Setiap musuh yang ditinginai oleh pengguna skill Akan terkena 30% pengurangan kecepatan healing selama 10 detik ya Jadi maksimal pengurangannya itu 30% Jadi seperti ini contohnya ya Kalau kalian pakai Nikita ya Mereload senjata itu lebih cepat 20% Terus kalau kalian nembak Kena musuh ya Musuh kalian itu mau healing itu jadi lambat Healingnya ya Jadi berkurang kecepatan healingnya itu 30% Jadi makin gampang untuk Mengeliminasi musuh kalian Atau mengkenokdunkan musuh kalian ya Karena mereka tidak akan sempat lagi Untuk bermate kitan Atau healingnya Tapi ini bisa di counter Dengan menggunakan karakter Maxim Tentu saja ya Karena Maxim bisa meningkatkan kecepatan Healing sebesar 25% Oke Mas masih disini Bocorannya sampai sana aja Aku mas masih Sampai jumpa di konten bocoran berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya